Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Maret 2021, Rabu, hari biasa Pekan Prapaskah 3, disusun oleh Frater Sefni Beta SVD, dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Dalam kotbah di Bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, Melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, Siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, Sekalipun yang paling kecil, Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih. Julur Renungan kita, Hukum Cinta Kasih. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, Bayangkan saja, Jika kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang tanpa hukum, Entah hukum adat, Hukum agama, Atau hukum negara, Maka hampir pasti, Akan terjadi caus, Atau kekecauan di mana-mana. Bahkan berlaku hukum rimba, Siapa yang paling kuat, Dia akan berkuasa. Firman Tuhan dalam bacaan pertama, Mengisahkan tentang Musa, Yang mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa Israel, Dan meminta mereka untuk mengajarkannya kepada anak cucu mereka. Hukum Taurat ada sebagai petunjuk bagi bangsa Israel, Agar tetap berjalan pada jalan yang telah Tuhan ajarkan. Sedangkan dalam kisah Injil, Berbicara tentang Yesus, Yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan dalam penggenapannya, Hukum utama yang Yesus ajarkan kepada kita semua pengikutnya, Adalah hukum kasih. Kasih dalam relasi vertikal, Antara manusia dengan Tuhan. Dan secara horizontal, Antara manusia dan sesamanya. Para pencinta sang sabda yang terkasih. Dalam realitas hidup kita sehari-hari, Entah dalam keluarga, Dalam lingkungan, Dan masyarakat luas, Kita selalu dihadapkan, Pada hukum, Dan aturan-aturan. Di rumah ada aturan, Yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Di sekolah ada tata tertib, Dan aturan yang berlaku. Di tempat kerja juga ada tata tertib, Dan aturan-aturan yang harus diikuti. Secara sederhana, Hukum dan aturan yang ada, Bermanfaat untuk mengatur tata tertib bagi kita, Supaya hidup secara damai dan adil, Serta teratur. Pertanyaannya bagi kita, Apakah kita sudah mampu, Menjadi orang yang turut, Dan taat pada hukum, Atau aturan, Dalam lingkungan dan masyarakat kita? Yesus sudah menjadi contoh bagi kita, Untuk taat kepada Bapak, Dan kepada hukum Taurat. Karena itu, Kita bisa mengundang Yesus untuk hadir dalam hidup kita, Sehingga kita dimampukan, Untuk menjalani hari-hari hidup kita, Dalam keluarga, Lingkungan, Dan masyarakat. Juga untuk taat pada aturan, Dan hukum, Yang mengatur hidup kita, Untuk menjadi lebih baik. Semoga, Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, Kita baru saja mendengar bacaan Injil, Dan renungan edisi hari ini, Sampai jumpa kembali, Pada edisi berikut. Terima kasih, Kepada divisi kerohanian, Website seminari tinggi, Santo Paulus, Neda Leruk. Semoga sang sabda, Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita, Hari ini. Tuhan memberkati, Kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, Dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sabda, Dari komunitas seminari tinggi, Santo Paulus, Leda Leruk. Setiap hari Senin, Sampai dengan Sabtu, Di www.seminariledelero.org. Sampai jumpa, Buang baju, Subatungu, Bagusi, Mari batu, Silam dengan air kasih, Supaya memuang banyak, Biar injil Tuhan, Salamu menyala, Di tanah rumahmu, Biar injil Tuhan, Biar injil Tuhan, Biar injil Tuhan, Biar injil Tuhan, Biar injil Tuhan,